Patung Dirigantara atau yang lebih dikenal dengan Patung Pancoran, merupakan salah satu landmark yang ada di kota Jakarta Selatan. Patung Pancoran ini berbentuk seorang laki-laki perkasa yang dulunya memegang perisai dan pedang di tangan kirinya. Namun karena faktor usia, perisai dan pedang tersebut terkikis cuaca sehingga rontok. Sedangkan tangan kanan dari patung ini menjulang ke atas, seolah-olah menunjuk ke arah sesuatu jauh di depannya. Menunjuk ke mana dan apa yang ditunjuk inilah yang akan kita bahas. Menurut catatan sejarah, Patung Pancoran dibangun pada tahun 1965 oleh pematung bernama Edi Sunarso. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk menunjukkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang penerbangan atau kedirgantaraan. Namun makna dan tujuan dibangunnya patung ini justru tidak senyaring misteri yang beredar di sebagian masyarakat. Salah satunya mengenai arah tangan Patung Pancoran yang menunjuk ke arah Herta Karun Soekarno. Dan ada juga yang mengatakan patung ini menunjuk ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tertua dan bersejarah yang menjadi titik awal lahirnya Jakarta. Namun kedua teori tersebut sampai sekarang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya, apabila kita menelusuri lebih dalam sejarah pembangunan Patung Pancoran, faktanya arah tangan Patung Pancoran ini mengarah ke utara, menunjuk Bandar Udara Internasional Kemayoran. Sebenarnya setiap karya pasti ada makna simbolis dibaliknya, termasuk dibangunnya Patung Pancoran ini. Tangan kanan Patung yang menunjuk ke arah Bandar Udara Internasional Kemayoran memiliki makna simbolis menunjuk ke arah masa depan penerbangan Indonesia yang cerah. Sedangkan tangan kiri Patung yang memegang perisai dan pedang melambangkan pertahanan dan perjuangan bangsa Indonesia. Setelah mengetahui makna simbolis dibangunnya Patung Pancoran ini, kalian masih percaya tangannya menunjuk ke arah harta karun?